Kita malam ini bisa bertemu kembali Masih di pelatihan pemanfaatan Office 365 Bersama kami, Ibu Lusiana dan saya Arizal Yang menjadi Master Trainer Bapak Ibu Untuk kegiatan kita dalam rangka Hari Guru Nasional 2020 Kami bersama trainer-trainer yang lain kurang lebih sekitar 200-an Lebih melahan lebih dari 200 Yang melaksanakan pelatihan ini secara serentak dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Dan nanti acara puncaknya adalah pada saat graduation-nya Bapak Ibu dan semua peserta yang mengikuti acara ini Dan yang berhasil tuntas menyelesaikan tugas-tugas Nantinya akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft Oke, jadi untuk yang pertemuan kita di hari kedua ini Atau hari ketiga ya, tepatnya setelah VCon yang ketiga Tetapi kalau dari segi jadwal kan tanggal 16 itu baru materi yang kedua Nah di hari ini nanti kita akan membahas lagi sedikit tentang Office Online atau Office 365 itu sendiri Serta nanti saya akan tambahkan tentang OneNote OneNote yang ada di Office 365 Nah untuk materi berikutnya adalah materi nanti tentang Sway Yang akan dibawakan oleh Ibu Luciana Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk materi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Oke, seperti biasa untuk kita bisa memulai Ya memulai semuanya itu Mulai pasti dari portal.office.com gitu ya Jadi Bapak Ibu kalau mau memulainya semua itu Kita akan memulainya melalui portal.office.com Oke, saya langsung dimukulkan ya Baik, kita pertama ke portal.office.com Nah, yang pertama jangan sampai lupa untuk sign in menggunakan akunnya Guru Inovatif ya Sementara sekarang akun saya di mana ini Oh iya disini Oke, saya akan login menggunakan akun Guru Inovatif ya Jadi Bapak Ibu setelah ke portal.office.com Maka akan ada tampilan seperti ini ya Oke, silahkan ditulis nanti untuk Pak, belum kelihatan Pak Iya, sebentar Saya share screen dulu Oke Kelihatan Bapak Ibu? Sudah Oke, jadi tadi ya Sudah, sudah ada Pak Oke, saya ulangi Yang pertama adalah untuk membuka browsernya Lalu kita pergi ke portal.office.com Seperti ini Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih akun yang memang menggunakan guru inovatif ya Karena di pelatihan ini kita menggunakan akun yang guru inovatif Sebentar Nah, ya Untuk password jangan sampai lupa ya Bapak Ibu perlu disimpan dan dicatat baik-baik Ya, kadang saya juga ini Saking banyaknya akun ya Yang saya juga lupa kadang Jadi untuk yang guru inovatif ini Ya, kebetulan Banyak juga sekolah yang Yang mendeploy juga Dan kami bantu juga Jadi, pasti seperti tadi tuh Saat klik portal.office.com Yang pilihannya akunnya banyak gitu Banyak akun orang lain juga disana gitu Karena untuk deploynya itu kan beberapa yang harus kita coba Baik, nah Berikutnya kalau sudah ada tampilan seperti ini ya Good evening Karena ada malam Nah, pastikan lagi di sebelah kanan atas adalah Benar-benar Apa akunnya adalah Guru inovatif.com Ini yang pertama Oke Nah, lalu Untuk berikutnya Nah, seperti yang kemarin sudah saya demokan Untuk office online ya Kita disini ada Tiga aplikasi yang sudah Bapak Ibu mungkin biasa ya Untuk menggunakannya Yaitu ada Word, Excel, dan PowerPoint Dimana Word, Excel, dan PowerPoint ini Kemarin Bapak Ibu sudah Mencoba Melakukan Kolaborasi Di salah satu file yang Dikerjakan secara Bersama-sama Nah, ini contohnya ya Yang file kemarin Kalau Bapak Ibu bisa lihat disini Ya, ini terakhir Dibuka Ya, oleh Mana nih Ibu Tinores ya Seperti ini Jadi disini ada Ada Apa ya Historinya ya Terakhir Terakhir dibuka oleh siapa Diedit oleh siapa Gitu Nah Untuk membuka office online-nya Bapak Ibu cukup Mengklik Tombol yang ada di sebelah Kiri ini ya Word, Excel, ataupun PowerPoint Nah, jadi Sama seperti yang kemarin Saya contohkan Kalau filenya sudah ada Pasti disini akan muncul Sebagai resend Yang sudah terakhir Dibuka Gitu Atau Ada juga di OneDrive-nya Ini ya Kemarin Kita Membukanya melalui OneDrive Sehingga File-file tersebut Ada di Folder Di dalam folder Yang OneDrive tersebut Ini ada folder video Yang sudah kita buat Kemarin Semalam Nah, di dalamnya nanti ada File File office Online tadi Nah, bagaimana sih Memanfaatkan File office online tersebut Nah, contoh kemarin PowerPoint ya kan PowerPoint sudah Bapak Ibu Kerjakan bareng-bareng Disini Ya kan Ada yang membuat Mengerjakan di slide 5 Ada yang di slide 6 Di slide 7 Dan seterusnya Nah, seperti ini Ini ada yang sudah Memasukkan Foto Dan Identitas Gitu ya Nah, jadi Ini Pemanfaatannya Bisa Bapak Ibu Gunakan Dalam Kerja-kerja Kelompok Atau Kalau bahasanya Adalah Aktivitas Yang Kolaborasi Jadi Kalau Bapak Ibu Punya file File offline Di laptop Bapak Ibu Atau di komputer Bapak Ibu Itu yang bisa Buka hanya Bapak Ibu Atau Orang-orang Yang memang Bisa mengakses Komputer tersebut Gitu ya Tetapi Kalau Menggunakan Office online Siapapun Yang mempunyai Link yang sudah Kita share Itu nanti Bisa akan Membuka Atau mengeditnya Gitu ya Kalau sekarang Kalau sekarang Bapak Ibu Buka Link yang kemarin Tidak berlaku Kenapa Karena Sudah habis Masa Masa berlaku Linknya Kemarin Yang sudah Kita share Dan kita buka Habisnya hari ini Karena kemarin Sudah kita Batasi Jadi Office online Yang sudah Bapak Ibu Buat File Online Yang sudah Bapak Ibu Buat Itu bisa Dikerjakan Bersama-sama Dan bisa Dishare Kepada orang lain Kalau seandainya Bapak Ibu Di dalam laptopnya Itu punya Aplikasi yang Offline Nah disini Pasti Setiap kali Kita buka File Contohnya ini PowerPoint yang Online Disini akan ada Tulisan Open desktop app Nah Jika Bapak Ibu Ingin Membukanya Secara Atau Menggunakan Aplikasi offline Bapak Ibu Tinggal klik saja Lalu nanti Dia akan ada Apa ya namanya Warning ya Atau notifikasi Bahwa dia akan Membuka Aplikasi Ya kan Sehingga Kita bisa Pencet Klik New tadi Launch tadi Lalu di klik Sehingga Dia akan membuka Nah Ini kebetulan Saya memakai Dual Screen Sehingga Yang tertampil Ada di Sebelah Di screen Yang satunya Lagi Gitu Nah Tapi masih Masih loading Saya coba Untuk klik lagi Nah Sepertinya Di klik open Nah Dia sedang Buka Dan Langsung Switch Kepada Aplikasi Yang ada Di Laptop Bapak Ibu Gitu Jadi dia akan Saat kita klik Launching Microsoft Powerpoint Dia akan Membuka Apa namanya Powerpoint Yang ada Di laptop Bapak Ibu Gitu Tapi Powerpointnya Ini Biasanya Juga akan Terhubung Ke Internet Gitu Harus Terhubung Dengan Internet Juga Oke Karena apa Karena Mengambil File nya Tadi Dari Internet Langsung Ke Komputer Bapak Ibu Ini saya Close aja Dulu Ya Kalau Selain Powerpoint Bisa Enggak Bisa Jadi Powerpoint Excel Dan Word nya Ini Tiga-tiganya Bisa Sama Seperti Itu Oke Nah Kalau Untuk Yang Excel Kemarin Saya Mencontohkan Bapak Ibu Bisa Ini Saya Buka Yang Kemarin Saja Jadi Bapak Ibu Bisa Berbagi Katakanlah Kalau Bapak Ibu Punya Buku Nilai Buku Nilai Atau Seperti Ini Tadi Kemarin Itu Appointment Atau Kalender Kalau Kami Menyebutnya Program Mingguan Jadi Program Mingguan Yang bisa Diisi oleh Bapak Ibu Guru Lalu Di-share Nanti Hasilnya Kepada Siswa Nah Siswa Yang Yang Membuka Tidak Bisa Mengedit Karena Ada Link Ada Dua Link Yang Memang Dibuka Sebagai Editor Ada Juga Link Yang Memang Tidak Bisa Dibuka Jadi Untuk Men-share Linknya Itu Kita Batasi Siapa Yang Bisa Mengedit Siapa Yang Tidak Bisa Mengedit Kalau Untuk Siswa Tidak Bisa Mengedit Tapi Kalau Untuk Gurunya Bisa Mengedit Nah Ini Untuk Yang Excel Pemanfaatannya Bisa Seperti Itu Kalau Untuk Misalkan Bapak Ibu Sedang Membuat Proposal Gitu Kan Proposal Dimana Proposal Tersebut Dibagi-bagi Ada yang Membuat Bab 1 Bab 2 Dan Terusnya Gitu Kan Nah Itu Juga Bisa Atau Siswa-siswi Kita Yang Mereka Diminta Membuat Laporan Gitu Laporan Katakanlah Yang Ada Terdiri Beberapa Bab Nah Maka Mereka Bisa Tinggal Dikasih Linknya Saja Dan Bisa Mengerjakan Secara Bersama-sama Gitu Di tempat Yang Berbeda-beda Nah Sekarang Kan Berarti Sangat Penting Banget Kalau File-file Tersebut Dikerjakan Secara Bersamaan Di Tempat Yang Berbeda-beda Gitu Menggunakan Media Online Oke Jadi Pemanfaatannya Itu ya Bapak Ibu Selebihnya Bapak Ibu Bisa Apa Namanya Me Explore Sendiri Gitu Oh Iya Kalau Untuk Menunya Menunya Bapak Ibu Yang Office Online Ini Word Excel Dan PowerPoint Dengan Menu Yang Offline Seperti Ini Ini Saya Coba Buka Dan Bandingkan Dengan PowerPoint Yang Offline Nah Ini Yang Bawah Ini Adalah PowerPoint Yang Offline Nah Tampilannya Sama Persis Ini Yang Offline Yang Di Laptop Saya Ini Yang Di Online Tetapi Bedanya Ada Menu Yang Tidak Ada Di Online Ya Ada Menu Yang Tidak Ada Di Online Tetapi Semua Menu Yang Umum Yang Biasa Digunakan Pasti Ada Disini Contohnya Kalau Animation Animation Yang Ada Di Office Yang Offline Itu Semua Sama Dengan Yang Di Online Seperti Ini Ya Ini Juga Ada Seperti Ini Nah Di Yang Offline Juga Ada Semua Tampilannya Sama Ya Bahkan Kalau Seandainya Yang Di Offline Ini Kita Ganti Maka Yang Di Online Itu Juga Akan Sama Misalkan Yang Duanya Saya Delete Lalu Saya Aktifkan Simpan Kalau Seperti Ini Berarti Si File Tersebut Tidak Terhubung Dengan Internet Atau Bahasanya Adalah Sistemnya Semi Online Jadi Dia Mendownload Dulu Baru Setelah Ada Perubahan Dia Akan Meng Upload Atau Mengirimkan Perubahan Tersebut Ke Internet Atau Ke Akun Bapak Ibu Yang Ada Di OneDrive Tersebut Nah Ini Kalau Seperti Ini Berarti Filenya Sudah Ada Di Dalam Laptop Bapak Ibu Yang Seperti Ini Karena Dia Meminta Untuk Melakukan Save Ulang Menyimpan Dengan Nama Yang Baru Sehingga Filenya Tersebut Jadi Offline Padahal Yang Aslinya Ada Di Online Seperti Ini Nah Itu Biasanya Masalah Tersebut Itu Karena Adanya Koneksi Saja Koneksinya Kalau terputus Dia akan Menjadi Semi Online Dia akan Off Nah Tapi Untuk Menu Yang Ada Hampir Sama Dan Bahkan Yang Biasanya Kita Pakai Ya Disitu Juga Ada Yang Biasanya Kita Gunakan Biasanya Yang Tidak Ada Itu Hanyalah Di Makros Karena Menggunakan Bahasa Yang Harus Ada Di Laptop Tidak Di Internet Di Internet Dia tidak Bisa Menjalankan Makros Seperti Excel Ini Biasanya Ada Makros Ada Makronya Yang Di Excel Offline Tapi Kalau Yang Di Online Tidak Ada Bapak Ibu Berarti Harus Bisa Memilah Mana Yang Yang Mau Dibuka Di Offline Mana Yang Dibuka Di Online Namun Kalau Untuk Dalam Pembelajaran Untuk Kolaborasi Dengan Siswa Saya Fikir Cukup Menuh Yang Ada Di Powerpoint Online Excel Online Dan Word Online Bisa Sama Sama Di Pergunakan Bersama Sama Dengan Siswa Yang Lain Atau Dengan Guru Yang Lain Oke Nah Itu Untuk Yang Office Saya Rasa Karena Kemarin Sudah Kita Demokan Juga Jadi Bapak Ibu Mungkin Nanti Kita Tinggal Diskusinya Saja Untuk Yang Office Online Jadi Kalau Untuk Menu Hampir Semuanya Sama Ada Di Offline Tampilannya Pun Juga Sama Karena Microsoft Membuat Memang Sama Mirip Persis Dengan Yang Offline Jadi Adanya Offline Dulu Baru Online Jadi Yang Online Mengikuti Yang Offline Tetapi Tidak Semua Fitur Yang Ada Di Offline Ada Di Online Ini Untuk Office Online Berikutnya Ada Satu Lagi Setelah OneDrive Yang Kemarin Kita Saya Jelaskan Dan Kita Pelajari Bersama Ada Menu Yang Di Di Bawah Yaitu OneNote Ini Ada Aplikasi OneNote OneNote Ini Juga Hampir Sama Penggunaannya Seperti Office Online Namun OneNote Ini Bisa Menggabungkan Semuanya Semua Filenya Ini Contohnya Jadi OneNote Seperti Buku Catatan Ini Saya Coba Buat Satu Buku Catatan HGN M365 Hari Ketiga Seperti Saya Create Nah Di OneNote Ini Seperti Buku Catatan Yang Saya Gunakan Seperti Layaknya Suatu Binder Ya Suatu Binder Jadi Ada Tampilan Tap Tap Nya Gitu Ya Nah Cata Seperti Ini Oke Nah Ini Jadi Dia Ada Namanya Section Ya Disini Nah Notebooknya Masih kosong Tidak ada Notebooknya Gitu Sehingga Kita Harus Tambahkan Ya Ini Nama Filenya Nah Kita Buat Notebooknya Kita Bisa Tambahkan Misalkan Di Dalam Buku Catatan Kita Ada Pertama Saya Kasih Tentang Apa Namanya Tentang Matematika Gitu Misalkan Nah Jadi Tentang Pelajaran Matematika Nah Dia akan Membuat Satu Notebook Tentang Pelajaran Matematika Dimana Di dalamnya Nanti Kita bisa Buat Masing-masing Lagi Nanti Nah Yang OneNote Ini Itu berarti Lebih Kepada Catatan Pribadinya Akun Tersebut Gitu Ya Sehingga Ini Biasa Digunakan Ya Seperti Ini Kosong Ya Kita bisa Tambahkan Nanti Disini Nah Apa Yang Bisa Ditambahkan Disini Misalkan Kalau Matematika Itu Ada Buku Catatannya Misalkan Buku Catatan Jadi Kalau Siswa Ada Buku Catatannya Disini Buku Catatan Ya Ini Bagian Buku Catatannya Terus Saya Kasih Judulnya Ini Catatan Matematika Nah Seperti Ini Ini Buku Catatannya Terus Kalau Mau Ditambahkan Lagi Ya Disini Catatan Matematika Terus Kalau Mau Ditambahkan Lagi Kita Tinggal Nambahin Nambah Page Baru Bahkan Section Section Nya Juga Bisa Misalkan Ada Buku Catatan Ditambahkan Lagi Ada Buku Latihan Seperti Ini Jadi Ada Di Matematika Itu Ada Buku Catatan Ada Buku Latihan Seperti Ini Buk Biasanya Nah Ini Kalau Bentuknya Adalah Buku Catatan Kita Kalau Bapak Ibu Biasanya Saya Mencontohkan Kalau Yang Ini Versinya Siswa Jadi Buku Matematika Saya Biasanya 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 Satu Buku Catatan Ada Buku Latihan Atau Mungkin Buku Buku Yang Lain Sedangkan Di OneNote Ini Kita Bisa Jadikan Satu Dalam Bentuk Section Seperti Ini Atau Page Seperti Ini Di dalam Section Ini Ada Page Buku Catatan Ada Buku Latihan Latihan Bisa Kita Breakdown Lagi Latihan Bab Satu Bab Dua Dan Selanjutnya Nah Di Dalam Page Ini Kita Bisa Menambahkan Banyak Banyak Hal Misalkan Saya Menulis Sesuatu Misalkan Latihan Bab Satu Ada Soal Soal Yang Diberikan Oleh Guru Misalkan Seperti ini Soal Nah Kita juga Bisa Mengklik Di sembarang Tempat Sehingga Kita bisa Menggeser Catatannya Misalkan Ini Ada Jawaban Dari Soal Nah Ini Enaknya Di OneNote Kita bisa Menggeser Atau Memindahkan Jadi Tulisan Yang Biasanya Kita Tulis Hanya Di Satu Baris Biasa Sekarang Kita bisa Pindah Pindahkan Tulisannya Atau Kita bisa Menambahkan Sesuatu Di dalam Ini Misalnya Saya Tambahkan Gambar Gambarnya Disini pun Kita bisa Ngambil Dari File Dari Kamera Ataupun Dari Online Misalkan Kalau Latihan Matematika Itu Ada Tentang Bilangan Contohnya Disini Bilangan Nah Disini Misalkan Ada Gambar Seperti Ini Saya Insert Otomatis Masuk Kesini Kalau Dari Online Nah Dia Sedang Insert Image Nah Seperti Ini Nah Gambarnya Sudah Berada Di dalam Textbox Ini Disini Ini bisa kita Geser Jadi Soal Bisa kita Geser Dimana Tempat Pas Ngepas 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 Seperti Ini Lalu Kita bisa Tambahkan Soal Disini Nah Selain Tulisan Dan Gambar Kita bisa Menambahkan Audio Atau Rekaman Suara Misalkan Kalau Di Catatan Kita Mau Nyatet Wah Sudah Keburu Ini Sudah Keburu Dihapus Kita Bisa Tambahkan Audio Jadi Kita Bisa Sambil Menjelaskan Nah Ini Kita Contohkan Saya Contohkan Ini Sedang Merekam Merekam Audionya Merekam Suaranya Lalu Saya Stop Nah Saya Stop Seperti Ini Dia Akan Proses Audio Recording Nah Selesai Maka Di Dalam Textbox Ini Ini Ada Rekaman Suara Kita Dengarkan Menjelaskan Nah Ini Kita Contohkan Saya Contohkan Di Ini Sedang Merekam Merekam Audionya Merekam Suaranya Lalu Saya Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menambahkan Suara Kita Sendiri Di Dalam Page Dari OneNote Yang Kita Punya Gitu Kalau Misalkan Ada Keterangan Keterangan Gurunya Bisa Dimasukkan Juga Kesini Jadi Kita Sambil Merekam Nah Selain Audio Gambar Tulisan Juga Bisa Video Dimasukkan Kedalam Sini Tapi Biasanya Kalau Untuk Video Lebih Kepada Linknya Gitu Kenapa Karena Kalau Video Pasti Berat Atau Kita Tambahkan File PDF Misalkan Saya Mau Tambahkan File Printout Seperti ini Yang Ada Di Laptop Saya Misalkan Saya Punya Nah Ini Misalkan Kalau Ada Ini Gak Nah Ini Misalkan Ini Ada Printout Tentang Matematika Nah Masuk Kesini Jadi Dia Tidak Memisah Ada Disini Ini Ini Adalah File PDF Nah Ini Icon Ya Dan Ini Biasanya Isi Dari PDF Jadi Isi Dari PDF Itu Dia Langsung Otomatis Masuk Menjadi Gambar Nah Seperti Itu Jadi Gambar Langsung Otomatis Masuk Kedalam Sini Jadi Gambar Jadi File Itu Ada Disini Di PDF Sini Dan Ini Adalah Preview Preview Atau Isinya Nah Dia Juga Bisa Langsung Mengekstrak Isi Dari Yang File Ini File PDF Oke Oke Ya Terputus Tadi Ya Bapak Ibu Ya Terputus Tadi Semoga Saya Stop Dulu Oke Ya Tampil Ya Buru Si Tampil Oke Oke Nah Jadi Ya Semua File Yang Ada Disini Bisa Masuk Kedalam OneNote Kita Atau Buku Catatan Kita Bahkan Kita Juga Bisa Menambahkan Sticker Disini Saya Tambahkan Sticker Disini Nah Sticker Stickernya Banyak Kok Nah Ini Contoh Gambar Stickernya Ya Biasanya Nah Seperti Ini So Tambahin Lagi Disini Klik Well Well done Misalkan Seperti Ini Bisa Diganti Juga Tulisannya Well done Oke Nah Ini Sticker Untuk Menambah Apa Variasi Variasi Dari Catatan Yang kita Punya Nah Ini Ada Aplikasinya Bapak Ibu Kalau Di Handphone Sehingga Kalau Di Handphone Atau Di Tab Itu Yang Menggunakan Pulpen Ada pulpen Digitalnya Itu Bisa Langsung Menulis Langsung Bisa Menulis Contohnya Ini Kalau Saya Pakai Drawing Pakai Mouse Disini Saya Kasih Warna Biru Nah Seperti Ini Dia Otomatis Akan Menjadi Apa Gambar Ya Jadi Gambar Tulisan Atau Tulisan Tulisannya Kita Sudah Otomatis Jadi Gambar Yang Bisa Kita Pindah Pindah Contohnya Misalkan Aku Misalkan Seperti Ini Nah Dia Otomatis Menjadi Gambar Disini Kalau Diklik Dia Akan Jadi Gambar Nah Ini Bisa Digeser Geser Itu Kalau Menggunakan Pulpen Jadi Drawing Di bagian Sini Atau Menggambar Juga Bisa Nah Untuk Matematika Juga Bisa Disini Kita Bisa Menambahkan Equation Disini Bisa Kita Tulis Atau Langsung Dimasukkan Dimasukkan Kesini Ini Yang Menggunakan Matematika Sama Seperti Yang Di Form Kemarin Nah Jadi Ini Adalah Canvas Atau Tempat Page Dimana Bapak Ibu Bisa Berkreasi Menambahkan Banyak Catatan Yang Ada Disana Nah Ini Bentuknya Untuk Siswanya Nah Ini Kalau Kita Mau Melihat Isinya Tinggal Dishare Saja Tinggal Dishare Saja Seperti Ini Kepada Linknya Kita Kasih Kepada Guru Sehingga Bapak Ibu Guru Bisa Melihat Catatan Siswa Biasanya Bapak Ibu Kalau Mau Minta Apakah Catatan Siswanya Lengkap Bapak Ibu Tinggal Minta Linknya Saja Coba Kasih Saya Link OneNote Buku Matematikanya Bapak Ibu Tinggal Minta Saja Linknya Ini Kalau Saya Klik Copy Link Seperti Ini Dan Saya Taruh Di Chat Nah Bapak Ibu Pasti Bisa Melihat Isi Dari OneNote Saya Tadi Nah Seperti Itu Ini Saya Close Hanya Yang Hanya Yang Menggunakan Apa Ya Akun Guru Inovatif Yang Bisa Buka Disini Tadi Tulisannya Karena Saya Share People In Guru Inovatif Can View Hanya Bisa Lihat Tapi Tidak Bisa Untuk Mengedit Seperti Itu Ini Kalau Siswa Kalau Siswanya Kalau Gurunya Biasanya Buat Apa Biasanya Kalau Gurunya Itu Buat Menyimpan Administrasi Tahunan Contoh Disini Adalah Administrasi Namanya Administrasi Saya Misalkan Seperti Itu Nah Nanti Kita Buat Disection Adalah Tahun Pelajaran 2020 2021 Isinya Apa Isinya Ada RPP Silabus Dan RPP Silabus Itu Bapak Ibu Tinggal Simpan Saja Insert File Ya Tadi Ya Bentuknya Insert File Kalau Dalam Bentuk Apa Kalau Bapak Ibu Punyanya Dalam Bentuk Word Ya Tinggal Masukkan Saja Insert File Word Nah Jadi Masukkan Ke situ Tidak Perlu Lagi Diketik Lagi Jadi Yang File Yang Itu Sudah Rapih Nanti Disini Jadi Seperti Semacam Membuat Folder Tapi Kalau Folder Kan Bapak Ibu Tidak Bisa Share Ke Pimpinan Tidak Bisa Share Kepala Sekolah Bahwa Oh Ya Ini Saya Sudah Sudah Lengkap RPP Silabus Dengan Membuat OneNote Ini Bisa Lebih Rapih Ini Contohnya Tahun Pelajarannya Nanti Tahun Depan Seperti Itu Lagi Dibuat Lagi Nah Bahkan Ada Yang Namanya Kelas Kelas Note Jadi Namanya OneNote Kelas Notebook OneNote Kelas Notebook Nah Ada Kelas Notebook Itu Sama Seperti OneNote Tetapi Dia Fungsinya Seperti Guru Dan Siswa Jadi Seperti Kelas Dalam Satu OneNote Jadi Nanti Ada Bagiannya Guru Ada Bagiannya Siswa Ada Bagiannya Yang Kolaborasi Bisa Bagian Sendiri Atau Yang Kolaborasi Disitu Ada Bagian Tentang Ini Kelas Note Jadi OneNote Namanya OneNote Kelas Notebook Tapi Sekarang Sudah Beralih Karena Fitur Ini Sebenarnya Digunakan Oleh Microsoft Teams Jadi Kalau Dulunya Pertama Kali Saya Kenal Office 365 Itu Kurang Lebih Tahun 2015 Kalau Enggak Salah Itu Nah Diperkenalkan Tentang OneNote Kelas Notebook Sebelum Ada Microsoft Teams Waktu Itu Lalu Baru Ada Teams Nah Teams Ternyata Mengadopsi Dari Fiturnya OneNote Kelas Notebook Ada Sesi Ada Session Guru Ada Session Siswa Gitu Dimana Masing-masing Bisa Share Berbagai Hal Baik Itu File Baik Itu Tulisan Maupun Yang Lainnya Nah Ini Adalah Salah Satu Fungsi Yang Bisa Kita Gunakan Dari OneNote Nah Kalau Untuk Menu-menu Yang Lainnya Sepertinya Bisa Sambil Nanti Di Explore Bapak Ibu Nah Intinya Untuk OneNote Itu Dia Seperti Buku Binder Dimana Ada Session-Session Disini Gitu Oke Jadi Materi Untuk Yang Kita Pelajari Adalah Tadi Ada Office Online Word Excel PowerPoint Lalu Ada Salah Satunya Lagi Adalah OneNote Tadi Kalau File Yang Tadi Contoh PPT Apakah Bisa Dimasukkan Kesini Bisa Bapak Ibu Jadi Misalkan Latihan Bab 2 Ini Saya Masukkan Tadi Saya Klik Insert Lalu Saya Bisa Attachment Disini File Attachment File Itu Bisa Saja Di Download Dulu Tadi Di Download Dulu Kesana Atau Nanti Bisa Apa Namanya Kita Copy Link Disini Kita Copy Link Nanti Kita Taruh Disini Kita Pastakan Disini Nah Seperti Ini Gitu Ya Ini Juga Bisa Jadi Ada Dua Opsi Kalau Mau Menaruh Ini Jadi Pertama Bapak Ibu Bisa Download Dulu Nah Ini Didownload Dulu Disini Klik Sini Lalu Download Nah Contoh Ppt Sedang Men-download Di bagian Bawah Sini File Sedang Di-download Kurang Lebih 8 Mega Gede Juga Ini Karena Ada Gambar Atau Yang Lainnya Di Dalam Sini Sudah Di-download Ditaruh Di OneNote Ini Kita Tinggal Klik File Lalu Insert Attachment Seperti Ini Dipilih Contoh Ppt Tadi Diklik Insert Dan Selesai Jadi ini Sudah Masuk Ppt Tadi Bentuknya Kalau yang Gini Berarti Dalam Bentuk File Tapi Kalau Tadi Dalam Bentuk Link Bisa Diklik Contoh Ppt Ini Lalu Di Copy Link Lalu Kita Pastikan Di Dalam Sini Klik Kanan Paste Text Only Bisa Nah Jadi Ini Dalam Bentuk File Ini Dalam Bentuk Link Dimana Kalau Yang Ini Kita Download Dulu Nah Kalau Yang Ini Link Yang Akan Menuju Ke File Yang Ada Disini Jadi File Berbeda Ada Dua File Ini Ini Yang Sudah Di Download Dan Ini Yang Dalam Bentuk Link Jadi Nanti Mengarahkannya Ke Online Jadi Kalau Kita Ganti Sesuatu Disini Maka Yang Di Sebelah Kiri Ini Yang Contoh Ppt Tidak Akan Berpengaruh Karena Dua File Yang Berbeda Jadi Bisa Dalam Bentuk Link Bisa Dalam Bentuk File Seperti Ini Oke Mungkin Itu Dulu Kalau Yang Lainnya Seperti Immersive Reader Reading View Ini Semua Office Ada Immersive Reader Ini Semua Office Ada Bahkan Di Form Itu Juga Ada Di Microsoft Form Nah Ini Disini Pasti Juga Ada Immersive Reader Jadi Office Itu Apa Namanya Kalau Di program Yang Biasa Kita Ini Adalah Apa Ya Sekolah Ramah Anak Apa Itu Yang Ada Jadi Defable Jadi Dia Memang Memfasilitasi Anak-anak Atau Orang Yang Berkebutuhan Contohnya Immersive Reader Ini Adalah Fasilitas Yang Bisa Membacakan Membacakan Tulisan Yang Ada Di Dalam File Tersebut Ini Salah Satu Fasilitas Untuk Seperti Ini Jadi Orang Yang Memang Berkendal Di Pendengaran Sorry Pengelihatan Bisa Mendengarkan Menggunakan Immersive Reader Bisa Belajar Menggunakan Immersive Reader Oke Mungkin Itu Saja Materi Yang Saya Bisa Sampaikan Karena Office Kemarin Sempat Disampaikan Dan Sekarang Yang Tentang Tambahannya Teng OneNote Saya Kembalikan Ke Bulusi Alhamdulillah Terima Kasih Parizal Sama Sama Bu Parizal Ini Berdasarkan Pengalaman Kita Sebelumnya Banyak Teman Teman Yang Bingung Nanti Cara Menggunakan Akun Terutama Saat Nanti Mengecek Email Kan Kita Nanti Mengirimkan Kelulusan Itu Biasanya Via Email Bagaimana Cara Membuka Email Dengan Akun Microsoft Ini Parizal Oh Iya Oke Baik Berarti Untuk Untuk Berarti Untuk Kalau Email Jadi Karena Akun Kita Itu Di Office 365 Juga Seperti Akun Google Yang Mempunyai Email Nah Disini Ada Namanya Outlook Nah Jadi Ini Sudah Sudah Sebaris Office Word Excel PowerPoint Nah Disini Ada Namanya Outlook Outlook Ini Adalah Tempat Dimana Kita Bisa Berkirim Surat Atau Berkirim Email Nah Ini Saya Klik Outlook Disini Nah Maka Dia Akan Membuka Inbox Atau Kotak Email Kotak Surat Dimana Kita Bisa Mendapatkan Banyak Pesan Ini Sudah Ada 1076 Biasanya Pesan Pesan Masuk Kesini Itu Adalah Pesan Pesan Yang Ada Di Teams Contohnya Ini Ada Reminder Si Outlook Memberikan Reminder Reminder Akan Ada Ini Tadi Yang 730 Kita Ini Mulai Tadi Pertemuan Ini Dia Juga Akan Kasih Reminder Jadi Outlook Ini Terhubung Dengan Teams Dengan Teams Dan Ini Juga Bisa Menjadi Email Kalau Kita Mau Mengecek Apakah Ada Kiriman Sertifikat Dari Kami Misalkan Nah Ini Bapak Ibu Bisa Tinggal Cek Di Inbox Jadi Langkahnya Pertama Tetap Masuk Melalui Portal Office Sign in Menggunakan Akun Guru Inovatif Lalu Carinya Di Outlook Di Bagian Kiri Sini Biasanya Default Memang Word Excel PowerPoint Lalu Outlook Disini Ada Pembatasnya Karena Memang Membedakan Ini adalah Office Online Sedangkan Ini adalah Aplikasi Yang lain Di Luar Office Word Excel PowerPoint Yaitu Outlook Tempat Kita Mendapatkan Email Seperti Ini Nah Di Menu Menunya Ada Inbox Ada Send Item Biasa Kalau Send Item Berarti Tempat Kita Mengirimkan Yang Sudah Berhasil Terkirim Ada Send Item Draft Berarti Yang Kita Mau Tulis Tapi Tidak Jadi Ini Ada Di Draft Ini Terus Inbox Yang Bawah Sama Tetapi Bentuknya Dia Folder Ada Yang Bentuknya Folder Ada Yang Bentuknya Langsung Menu Nah Seperti Ini Ada Inbox Ada 1075 Yang Belum Terbaca Jadi Bapak Ibu Bisa Memfilter Apakah Mau Melihat Semua Email Yang Masuk Atau Hanya Yang Belum Terbaca Unread Seperti Ini Dia Fokus Kepada Yang Belum Terbaca Saja Yang Yang Belum Terbaca Kemarin Ada Last Week Ada Ini Semua Masuk Kesini Lalu Untuk Delete Item Berarti Yang Pernah Saya Hapus Ada Masuk Kesini Lalu Ada Jank Email Disini Serta Ada Group Ini berarti Hubungannya Dengan Teams Juga Group Ini Berhubungan Dengan Teams Selalu Terhubung Antara Email Kalender Dan People Ini berarti Kontakt Kontak Kontak Yang Kita Punya Baik Itu Di Teams Maupun Di Office Akun Office Yang Kita Punya Begitu Nah Kalau Mau Mengirim Email Bapak Ibu Tinggal Klik New Message Saja Seperti Ini Lalu Nah Sebelah Kanan Ini Adalah Tampilan Tempat Berkirim Surat Di Bagian Atas Ini Adalah Email Kepadanya Kepada Siapa Nah Bapak Ibu Kalau Disini Sudah Tergabung Di Guru Inovatif Maka Semua Kontakt Yang ada Di Guru Inovatif Sudah Otomatis Ada Disini Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Kirim Surat Atau Email Kepada Bulusi Tinggal Ketik Aja Namanya Lusi Nanti Disini Ada Pasti Ada Ini Saya Coba Kirim Ke Bulusi Satu Lalu Saya Kirimkan Juga Ke Teams Misalkan Teams Kan Kelas Teams Sepertinya Juga Nah Tetapi Kalau Kita Kirimnya Ke Kelas Yang Nerima Adalah Semua Siswa Yang Ada Di Teams Tersebut Bahkan Gurunya Juga Bisa Ikut Menerima Email Ini Jadi Kita Bisa Mengirimkan Email Kepada Semua Orang Yang Ada Di Dalam Kelas Tersebut Dengan Cara Memilih Kelas Teams Saja Kepadanya Ini Kalau Saya Ganti Dengan Yang Kelas Teams Maka Semua Orang Dapet 109 Orang Dapet Contohnya Subject Tes Email Saya Kasih Ini Adalah Contoh Contoh Email Kepada Kontakt Yang Ada Di 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 Kelas Teams Semua Kontak Yang Ada Di Kelas Teams Jadi Saya Tinggal Klik Send Saja Oh Iya Kalau Mau Menambahkan Attachment Atau Menambahkan File Atau Gambar Ini Ada Di Bagian Sini Atau Bahkan Bisa Juga Menambahkan Sticker Lagi Lagi Emoji Ini Kita Bisa Tambahkan Seperti Ini Kayak Di Ini Aja Kayak Di WA Saya Kasih Nah Seperti Ini Misalkan Lalu Klik Send Sudah Kita Sudah Mengirimkan Email Kepada Semua Yang ada Di Kontakt Kontakt Tadi Yang ada Di Kelas Teams Nah Kita Ceknya Di bagian Send Item Disini Tes Email Disini Sudah Terkirim Berarti Kepada HGN Jam 8.20 Berarti Email Bapak Ibu Yang Mempunyai Email Guru Inovatif Yang ada Di HGN Bapak Ibu Bisa Mengecek Nanti Pasti Ada Email Masuk Dari Saya Tadi Oke Nah Mungkin Itu Yang bagian Untuk Outlook Intinya Di Outlook Sini Ada Email Kalender Dan People Ini Tergabung Jadi Satu Satu Lagi Selain Itu Dia Outlook Terhubung Dengan To Do To Do Ini Adalah Planner Planner Jadi Kalau Kita Mau Apa Namanya Mempunyai Project Yang Memang Kita Poin 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 Mana Yang Harus Saya Kerjakan Dulu Oh Iya Ada Kerjaan Ini Ada Kerjaan Ini Terhubung Langsung Dengan Outlook Kita Bisa Membuat Suatu Janji Atau Suatu Pekerjaan Bahkan Kita Bisa Buat List Dan Nanti Kita Bisa Set Tentang Apa Namanya Ininya Alarm Jadi Maksudnya Pengingat Supaya Deadline Kapan Ini Masuk Di sini Dan Ini Ada Di Outlook Siapa Saja Yang Nanti Akan Mendapatkan Pesan Kapan Dikirim Pesannya Itu Bisa Kita Buat Kita Plan Kita Plan Kita Buat Schedul Di situ Ini Salah Satu Fasilitas Yang Diberikan Oleh Outlook Selain Email Calendar People Dan Kalau Saya Menyebut Planner Karena Biasanya Ada Tentang Tujuan Kita Prioritasnya Mana Kerjanya Bagaimana Oke Mungkin itu Saja Bu Lu Tambahannya Ini udah Ada yang Balas Emailnya Alhamdulillah Memang Kendalanya Kemarin Banyak Peserta Saya Bingung Jadi Bapak Ibu Bahwa Akun Yang Sudah Bapak Ibu Miliki Itu Bukan Hanya Bisa Dimanfaatkan Untuk Apa Namanya Membuat Office Online Yang PPT Word Atau Excel Dan Sway Dan Sebagainya Tetapi Juga Bisa Secara Aktif Digunakan Untuk Berkirim Email Caranya Bagaimana Tadi Tinggal Masuk Ke Bagian Outlook Saja Oke Pak Rizal Terima kasih Untuk Materinya Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Apa Namanya Yang Sudah Dipaparkan Bisa Dipahami Semua Kayaknya Kalau Nggak ada Yang nanya Saya Cek Ada Yang nanya Sebentar Ini Ada Bu Hajar Satu Mengangkat Tangan Pak Rizal Kita Beri Kesempatan Satu Orang Bu Hajar Bu Hajar Halo Bu Hajar Tidak Tidak Bu Hajar Oke Mungkin Bisa Nanti Kalau Sudah Kembali Bisa Kita Panggil Kembali Mungkin Langsung Ke Bu Lusi Untuk Materi Selanjutnya Iya Siap Saya Stop Share Dulu Silahkan Bu Tes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Malam Bapak Ibu Alhamdulillah Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Bersama-sama Lagi Malam ini Bersama Saya Lusiana Dan Pak Arizal Pak Efrem Hari ini Menyampaikan Permohonan Maaf Karena Beliau Tidak Bisa Bergabung Karena Sedang Ada Kegiatan Kemudian Tadi juga Ada Beberapa Peserta Yang Mohon Ijin Karena Ada Yang Sedang Sakit Ada Yang Sedang Ada Kegiatan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Mudah-mudahan Nanti Semuanya Bisa Mengikuti Dalam Sesi Rekaman Sehingga Tugas-tugas Yang Akan Kami Sampaikan Pada Malam Ini Berkaitan Nanti Dengan Tugas Bisa Dikerjakan Dengan Baik Bapak Ibu Bapak Banyak Yang Kami Sampaikan Tentu Saja Di Luar Itu Nanti Bapak Ibu Harus Tetap Bereksplore Masing-masing Dikembangkan Lagi Karena Di Dalam Office Online Ini Masih Sangat Banyak Fitur-fitur Yang Bisa Kita Manfaatkan Nah Malam Ini Yang Saya Perkenalkan Kepada Bapak Ibu Adalah Microsoft Sway Bergoyang Katanya Nanti Kita Akan Lihat Di Kenapa Disebut Dengan Microsoft Sway Nah Microsoft Sway Ini Bapak Ibu Saya Share Screen Sebentar Sudah Sampil Pak Layar Saya Sudah Terlihat Pak Belum 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 Sampil Ya Sebentar Belum 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 Sekarang Sudah Sudah Alhamdulillah Bapak Bapak Ibu Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Arizal Fitur-fitur Yang Bisa Kita Manfaatkan Nah Disini Masih Sangat Banyak Fitur-fitur Yang Bapak Ibu Manfaatkan Nanti Silahkan Di Explore Masing-masing Ini Kira-kira Ada Apa Disini Nah Seperti Itu Nah Yang Malam Ini Akan Kita Bahas Yaitu Yang Berlogo S Disini Ada Dua Yang Berlogo S Ada Sway Ada Share Point Ada Satu Lagi Stream Itu S Bukan Bukan Jadi Ada Dua Yang Berlogo S Bapak Ibu Nanti Carinya Yang Tulisannya Sway Atau Sway Jadi Ada S Yang Share Point Ada Yang Sway Kita Buka Yang Bagian Sway Ini Bapak Ibu Oke Nah Nanti Tampilan Dalamnya Akan Seperti Ini Sebelum Kita Kesini Coba Bapak Ibu Lihat Saya Punya Satu Materi Ini Terbaca Tidak Pewarisan Sifat Pada Mahal Hidup Ada Kelihatan Ada Siap Nah Ini Adalah Materi Yang Saya Miliki Pada Word Pada File Word Kalau Kita Berikan File Ini Kesiswa Kira-kira Anak-anak Itu Bacanya Jenuh Enggak Ya Mungkin Hanya Dilihat Sekilas Kita Bisa Mengemas Tampilan File Ini Bapak Ibu Menjadi Tampilan Yang Lebih Eye Caching Kalau Saya Bilang Menjadi Lebih Menarik Sehingga Akan Melekat Insya Allah Akan Melekat Pada Ingatan Siswa Dan Yang Kedua Juga Bisa Menarik Perhatian Bagaimana Caranya Salah Satunya Tadi Dengan Kita Berbagi Dengan Menggunakan Microsoft Sway Ketika Bapak Ibu Masuk Kedalam Sway Maka Tampilan Awalnya Akan Seperti Ini Jadi Langkah Awalnya Jangan Lupa Kita Masuk Ke Portal Office.com Lalu Kita Pilih Sway Nah Tampilan Awalnya Akan Seperti Ini Ada Sway Kosong Atau Baru Mulai Dari Dokumen Ada Juga Untuk Blog Ada Proyek Bulletin Di sini Masih ada Template Template Lain Bisa Kita Buka Nah Ini Adalah Template Template Yang Bisa Kita Gunakan Bapak Ibu Jadi Template Template Ini Bisa Kita Manfaatkan Kalau Bapak Ibu Sudah Masuk Menggunakan Akun Microsoft Contohnya Seperti Ini Misalkan Saya Ambil Proyek DIY Do it Yourself Nah Kalau Kita Memberikan Tugas Kepada Siswa Misalkan Praharia Membuat Bahan-bahan Membuat Rajinan Dari Barang Bekas Misalkan Nah Kita Bisa Memberikan Link Ini Untuk Dikerjakan Oleh Siswa Diisi Oleh Siswa Terkait Dengan Misalkan Proyek Yang Mereka Kerjakan Kita Lihat Dalamnya Seperti Apa Nah Nah Ini Seperti Ini Ada Judulnya Disitu Kemudian Ada Pendahuluan Bagaimana Mereka Melakukan Riset Dan Persiapannya Nanti Mereka Tinggal Mengisi Disini Bagaimana Cara Pengerjaannya Ini Sudah Kita Berikan Alurnya Bagaimana Langkah-langkahnya Langkah pertama Langkah Kedua Dan Seterusnya Nah Ini Sampai Pada Kesimpulannya Ini Kalau Kita Memilih Yang Tadi Yang Untuk Petunjuk Kerja Selain Itu Bapak Ibu Kita Juga Bisa Mengkreasikan Sendiri Suai Yang Akan Kita Buat Ini Saya Tutup Nah Oke Nah Kalau Kita Ingin Mengawali Dari Versi Kita Sendiri Maka Nanti Kita Bisa Memilih Suai Kosong Atau Baru Nah Sekarang Kita Coba Saja Membuat Apa Saja Yang Bisa Kita Masukkan Di Dalam Suai Kosong Kita Ini Kita Klik Tanda Tambahnya Nah Ambilan Awalnya Ini Akan Seperti Ini Di Bagian Kiri Ada Alur Cerita Dan Desain Kita Klik Coba Desain Ini Belum Muncul Karena Kita Belum Membuat Alur Cerita Jadi Suai Ini Semacam Storytelling Yang Bisa Kita Sampaikan Yang Kita Bisa Berikan Dan Disitu Nanti Kita Bisa Memasukkan Berbagai Macam Unsur Ada Video Ada Link Ada Gambar Ada Text Dan Sebagainya Misalkan Tadi Saya Tadi Sudah Punya Satu File Namanya Pewarisan Sifat Pada Mahluk Hidup Kalau Bapak Ibu Sudah Punya File Ini Bisa Di Copy Langsung Kita Copy Kita Masukkan Kita Masukkan Disini Kita Paste Oh Sorry Bentar Copy Lalu Kita Pastekan Disini Jadi File Yang Ada Yang Sudah Kita Miliki Reward Itu Bisa Langsung Kita Paste Disuai Kita Tidak Perlu Bapak Ibu Mengetik Ulang Sehingga Kita Tidak Perlu Kerja Dua Kali Kalau Memang Kita Sudah Punya Filenya Atau Bapak Ibu Mungkin Bisa Mengambil Dari Blog Yang Bapak Ibu Punya Untuk Membuat Tampilan Materi Itu Menjadi Lebih Menarik Disini Saya Mengambil Power Sifat Pada Makhluk Hidup Contohnya Disini Ada Keterangan Latar Belakang Kalau Kita Klik Latar Belakang Ini Maka Nanti Disini Akan Muncul Bapak Ibu Sebelah Kanan Itu Akan Mencari Gambar Dari Berbagai Macam Sumber Saya Lihat Disini Ada Bagian Disarankan Disarankan Ini Artinya Sumber Sumber Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Mengisi Sway Kita Misalkan Saya Ketik Disini Dulu Power Sifat Itu Identik Dengan Double Helix Misalkan Disarankan Untuk Disarankannya Ini Kita Bisa Mengambil Dari OneDrive Kita Kalau Kita Sudah Menyimpan File File Tersebut Di OneDrive Misalkan Gambar Yang Sudah Kita Simpan Sebelumnya Di OneDrive Kita Bisa Gunakan OneDrive Atau Kalau Mau Online Kita Bisa Menggunakan Flick Gambar Bing Pick it Bahkan Youtube Ini Dalam Video Ataupun Dari Perangkat Kita Dari Device Kita Masing-masing Ini Saya Tutup Saja Ini Saya Cari Di Sini Ketika Kita Klik Tanda 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 Cari Ini Maka Dia Akan Mencari Di Sini Ada Tanda Kreatif Common Saja Artinya Terbatas Kalau Misalkan Kita Hilangkan Ini Tanda Centrang Maka Dia Akan Mencari Dari Berbagai Macam Sumber Lebih Banyak Lagi Seperti Ini Misalkan Saya Ambil Gambar Yang Mana Kalau Sudah Kita Klik Gambar Yang Kita Pilih Ini Ada Dua Cara Yang Pertama Bisa Kita Drag Seperti Ini Atau Bisa Kita Klik Gambarnya Lalu Dia Akan Muncul Tanda Centrang Kita Pilih Tambahkan Saya Ambil Dengan Gambar Yang Berbeda Misalkan Ini Saya Delete Dulu Untuk Bapak Ibu Disini Ada Tanda Hapus Misalkan Ini Saya Ganti Gambarnya Dengan Yang Ini Kita Drag Maka Gambarnya Akan Berganti Kalau Ingin Ditukar Lagi Tempatnya Tinggal Di Switch Ke Atas Digerak Gerakan Saja Kursornya Maka Dia Akan Berpindah Lagi Seperti Ini Oke Nah Bapak Ibu Kemudian Ini Saya Hapus Dulu Di Dalam Judul Ini Kita Sudah Punya Judul Nah Kalau Judul Itu Biasanya Mau Kita Cetak Tebal Maka Kita Bisa Blok Judul Ini Lalu Kita Beri Klik Pada Penekanan Ya Maka 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 Akan Menjadi Tebal Ini Kita Lihat Bedanya Nah Ini Tadi Dia Belum Diberikan Penekanan Sehingga Masih Tipis Sekarang Kita Bolt Kita Pertebal Nah Ini Sudah Menjadi Tebal Nah Ini Adalah Latar Belakang Nah Ini Judul Kemudian Kalau Misalkan Bapak Ibu Ingin Melihat Penasaran Baru Dapet Satu Tapi Ingin Melihat Kita Bisa Klik Tanda Putar Disini Di bagian Kanan Atas Ada Tanda Putar Ya Nah Ini Bisa Kita Klik Tanda Putarnya Maka Dia Akan Muncul Seperti Ini Ini Nanti Tampilan Yang Akan Dilihat Oleh Orang Yang Memiliki Tautan Suai Kita Jadi Tampilannya Nanti Seperti Ini Nah Kan Kalau Kita Lihat Begini Kayaknya Preview Masih Kurang Bagus Nih Itu Nanti Bisa Kita Ganti Lagi Untuk Mengembalikan Ke Posisi Alur Cerita Tadi Maka Kita Bisa Kembali Klik Edit Kita Klik Edit Nah Ternyata Gambarnya Setelah Bertemu Dengan Tulisannya Jadi Agak Kurang Bagus Ya Misalkan Kita Ganti Yang Ini Aja Oke Nah Kemudian Bagaimana Untuk Menambahkan Slide Baru Untuk Menambahkan Slide Baru Disini Kita Beri Tanda Ada Tanda Tambah Tanda Tambahnya Ini Kemudian Kita Klik Ditambahnya Kita Klik Nanti Akan Muncul Pilihan Pilihan Yang Disarankan Apakah Akan Menambahkan Judul Baru Subjudul Apakah Langsung Menambahkan Text Atau Menambahkan Gambar Tumpukan Unggahan Nanti Akan Kita Lihat Satu Persatu Beda Disini Kita Lihat Misalkan Sekarang Saya Menambahkan Text Dulu Kita Tambahkan Text Tadi Saya Punya File Word Ini Isinya Adalah Kompetensi Dasar Boleh Kita Copy Lagi Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Lagi Disini Kita Kita Sudah Punya Kompetensi Dasar Disini Kompetensi Dasarnya Sudah Masuk Supaya Dia Menjadi Lebih Tebal Kita Bolt Lagi Oke Oke Kalau Misalkan Kira-kira Tulisannya Terlalu Rapat Ini Bisa Kita Atur Disini Di Sebelah Kanan Ada Tanda Atur Penekanan Pada Kartu Ini Nah Oke Kita Lihat Beda 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 Ambil Yang Sisi Sebelah Kiri Ini Dia Menjadi Lebih Dekat Nah Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Agak Menjauh Sehingga Hurufnya Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Jelas Terlihat Oke Nah Itu Tadi Kalau Kita Mengambil Pada Penekanan Coba Kita Berikan Contoh Kalau Aksen Aksen Itu Maksudnya Apa Nah Kalau Kita Klik Aksen Ini Jangan Lupa Kalau Kita Mau Berikan Perubahan Maka Dia Di Blok Dulu Nah Kita Berikan Aksen Nah Ternyata Kalau Kita Klik Aksen Maka Tulisannya Menjadi Miring Ya Seperti Itu Mungkin Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Apa Namanya Bahasa Bahasa Di Luar Bahasa Kita Ataupun Misalkan Dalam Kalau Dalam Biologi Ada Penama Nama Ilmiah Kita Bisa Memberikan Aksen Seperti Ini Saya Kembalikan Lagi Untuk Mengembalikannya Tinggal Diklik Saja Sama Seperti Tadi Nah Ini Poin Sama Angka Tautan Nanti Akan Kita Lihat Satu Per Satu Kita Sudah Punya Power Sifat Judul Dan Kompetensi Dasar Nah Kemudian Sekarang Kita Ingin Menambahkan Misalkan Gambar Bulusi Saya Ingin Menambahkan Gambar Bagaimana Caranya Tinggal Kita Klik Gambar Nah Untuk Gambarnya Kita Bisa Memilih Yang pertama Misalkan Kita Pilih Di bagian Media Nah Di bagian Media Ini ada Juga Gambar Ada Video Ada Audio Ada Tanda Smart Ada Tanda Unggah Nah Ini Semua Nanti Bisa Bapak Ibu Masukkan Kedalam Suai Kita Tadi Saya Kembalikan Lagi Saya Pilih Gambar Tapi Sekarang Bentuknya Tumpukan Tumpukan Itu Apa Kita Lihat Kalau Saya Klik Tumpukan Maka Munculnya Seperti Ini Ada Grup Tumpukan Bagaimana Cara Menambahkan Grup Tumpukan Kita Klik Tanda Plus Di Tengah Ini Ada Tulisan Tambahkan Konten Kita Klik Nanti Kita Bisa Memilih Apakah Kita Ingin Menambahkan Teks Atau Menambahkan Gambar Atau Menambahkan Unggah Saya Pilih Menambahkan Gambar Misalkan Saya Pilih Menambahkan Gambar Sekarang Saya Ambil Dari Perangkat Saya Misalkan Saya Ambil Dari Perangkat Saya Saya Coba Fixture Kita Ambil Dari Fixture Ini Laptopnya Sudah Harus Diganti Sepertinya Misalkan Saya Ambil Gambar Ini Misalkan Satu Gambar Siswa Saya Misalkan Saya Ambil Satu Tambahkan Lagi Masukkan Gambar Kedua Kita Ambil Lagi Dari Perangkat Misalkan Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Terima 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 Yang Kedua Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Dulu Tampilannya Seperti Apa Kita Putar Lagi Coba Ini Tampilannya Seperti Ini Kalau Kita Ingin Berjalan Kita Tinggal Klik Memindahkan Slide Nanti Ada Pengaturannya Tinggal Tambah Beri Tanda Pada Tanda Panah Ini Tinggal Kita Sorry Ini Pengaturannya Masih Bawah Nanti Bapak Ibu Bisa Mengatur Apakah Tampilan Slide Akan Bergeser Ke Kanan Kamping Atau Ke Bawah Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini Tadi Kita Memasukkan Grup Tumpukan Grup Tumpukannya Ini Gambarnya Jadi Melumpuk Untuk Membalik Ke Halaman Berikutnya Maka Kita Klik Saja Kita Klik Pada Bagian Gambar Maka Dia Akan Pindah Ke Belakang Kalau Misalkan Ternyata Gambarnya Terlalu Kecil Bapak Ibu Bisa Mengklik Tanda Ini Tampilkan Gambar Dengan Detail Maka Dia Akan Menjadi Besar Memperbesar Untuk Memindahkan Gambar Untuk Melihat Gambar Selanjutnya Disini Ada Tanda Panah Berikutnya Seperti Ini Untuk Kembali Ke Bentuk Semula Kita Klik Tanda Tutupnya Itu Tampilan Sementara Dari PPT Kita Kembali Edit Lagi Biasanya Ini Ketika Kita Memberikan Materi Kita Mengadakan Prolog Seperti Itu Nanti Disini Bisa Bapak Ibu Isi Dengan Prolog Kemudian Disini Kita Lihat Lagi Tadi File Kita Ada Ini Ada Materi Ternyata Kalau Materi Berarti Kita Butuh Menambahkan Sorry Ini Sudah Selesai Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Selesai Pada Grup Tumpukan Maka Disini Kita Beri Tanda Centang Nanti Ketika Kita Klik Tambah Maka Dia Akan Muncul Pilihan Seperti Semula Jadi Sudah Keluar Dari Grup Tumpukan Ini Saya Ulangi Kalau Bapak Ibu Sudah Selesai Memberikan Gambar Untuk Grup Tumpukan Maka Ini Tanda Di Sebelah Kanan Bawah Ada Kotak Bisa Bapak Ibu Klik Maka Sudah Selesai Untuk Grup Tumpukan Sekarang Kita Buat Yang Baru Kita Masukkan Bentuk Teks Lalu Kita Kopi Lagi Tadi Ini Materinya Saya Kopi Kopi Saya Masukkan Lagi Kesini 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 Kita Jauhin Dikit Oke Nah Untuk Sementara Kita Sampai Sini Dulu Sebentar Tadi Ketika Kita Klik Design Di Awal Ini Kan Belum Muncul Bapak Ibu Sekarang Kalau Sudah Ada Isi Dari Sway Kita Kita Akan Melihat Seperti Apa Munculnya Oke Di Bagian Pojok Kanan Ada Tulisan Gaya Gaya Ini Bisa Kita Klik Bapak Ibu Bisa Kita Klik Nah Di Dalam Gaya Ini Gaya Yang Kita Berikan Disuai Kita Ini Bisa Menggunakan Pilihan Pilihan Yang Ada Disini Bisa Menggunakan Pilihan Pilihan Yang Ada Disini Vertikal Horizontal Dan Slide Ini Artinya Bentuk Tampilannya Nanti Apakah Akan Berpindah Secara Vertikal Kebawah Ataukah Berpindah Secara Horizontal Ataukah Menjadi First Slide Kita Pilih Tadi Sekarang Vertikal Nanti Kita Ubah Menjadi Slide Kemudian Disini Kita Juga Bisa Mengubah Huruf Atau Tema Yang Bisa Kita Sesuaikan Dengan Keinginan Kita Nanti Bisa Dipilih Tema Tema Yang Menurut Bapak Ibu Sesuai Dengan Materi Yang Akan Kita Sampaikan Misalkan Saya Pilih Kalau Kita Klik Kanan Masih Ada Tambahan Tema Tema Yang Lain Misalkan Yang Ini Kita Lihat Seperti Apa Tampilannya Seperti Seperti Nampilannya Sudah Masuk Materinya Karena Karena Kita Baru Punya Empat Slides Munculnya Sudah Empat Sekarang Kita Kembali Ke Alur Cerita Kalau Bapak Ibu Masuk Ke Dalam Desain Yang Mengubah Gaya Untuk Mengembalikan Ke Edit Tadi Bapak Ibu Masuk Ke Bagian Alur Cerita Jadi Kita Kembali Membuat Story Lainnya Di Nanti Kita Tambahkan Lagi Misalkan Disini Materinya Tentang Genetika Kromosom Di Dalam Intisal Terdapat Kromosom Kita Cari Gambar Kromosom Gambar Disini Misalkan Kromosom Kalau Kromosom Walaupun Bukan Guru Ipa Pasti Sudah Mengenal Kromosom Kita Cari Kromosom Kita Hilangkan Tanda Centangnya Supaya Dia Mencari Lebih Banyak Bisa Kita Pilih Yang Ini Tambahkan Sudah Muncul Gambar Kromosom Seperti Ini Bapak Ibu Ini Adalah Tampilannya Kemudian Kita Lihat Ada Materi Apa Lagi Ini Kita Masukkan Lagi Materinya Bapak Ibu Di dalam Pelajaran Kita Banyak Hal-hal Yang Belum Diketahui Oleh Siswa Misalkan Karena Kendala Fasilitas Misalkan Apa Namanya Laboratorium Kita Misalkan Kita Mau Belajar Biologi